Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam My News Sore. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang gugatan kasus gagal ginjal akut pada anak. Namun sidang yang digelar siang tadi kembali ditunda Majelis Hakim lantaran sebagian tergugat tidak hadir. Sidang gugatan kelas action kasus gagal ginjal akut pada anak yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Yusuf Pranowo kembali ditunda untuk kedua kalinya lantaran sejumlah tergugat tidak hadir yakni dari pihak CV Sambudra Chemical, PT Logikom Solution, dan CV Budiarta. Penggugat sekaligus orang tua balita yang menjadi korban pun mengaku kecewa dengan ditundanya kembali proses persidangan. Dan rencananya sidang kembali digelar pada 28 Februari 2023 mendatang. Saya rasa benar-benar di sini tidak ada keseriusan sama sekali. Kami sebagai orang tua pagi karena kami sepenuhnya anak-anak yang lain. Ini seperti kekhawatiran saya pada wawancara awal banget dulu ya media conference. Kenapa kita bersikap untuk melakukan gugatan kelas ini? Karena untuk saat ini mungkin obat dengan jenerik yang dikonsumsi anak kami yang bermasalah. Tapi bukan enggak mungkin di kemudian hari obat-obat lain. Karena permasalahannya ada dengan alasan pelangkaan bahan baku, kancuk layar yang bermasalah. Berarti ini akan bisa menjadi masalah buat semua farmasi. Dan terbukti sekarang ini walaupun masih diinvestigasi, harusnya kalau pemerintah serius tidak menunggu satu nyawa lagi melayang. Pemirsa Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengungkap dua temuan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak di wilayah Jakarta. Dari dua kasus tersebut, pemirsa satu diantaranya meninggal dunia. Setelah sempat meredak, kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak kembali ditemukan di Jakarta. Yaitu pada anak berusia 13 bulan dan 7 tahun yang berada di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Dari dua kasus tersebut, satu diantaranya yang merupakan bayi berusia 13 bulan meninggal usai mengkonsumsi obat sirup penurun demam bermerek Prexion. Menanggapi hal ini, Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga mengimbau untuk melakukan tiga cara pencegahan mulai dari mencegah sakit saluran pencernaan serta saluran pernafasan pada anak dengan disiplin menggunakan masker, menghindari orang sakit dan menjaga kebersihan diri, lingkungan, serta makanan. Anak mengeluhkan sakit yang juga disertai dengan keluhan kencing yang berkurang atau tidak bisa kencing padahal minumnya cukup, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk diobati. Dan juga kepada orang tua diharapkan untuk tidak responsif untuk memberikan obat jika anak sakit diusahakan dulu, kita menggunakan terapi non-obat. Sebelumnya obat sirup penurun demam bermerek Prexion yang diproduksi PT Paros masuk dalam daftar obat yang aman dikonsumsi. Dan pada November tahun lalu, sejumlah obat ditarik izin edarnya oleh Bepom yang berasal dari empat perusahaan farmasi. Di antaranya produksi PT Kelubros Farma yang mengeluarkan sitomol dan sitopril. Sedangkan PT Samco Farma mengeluarkan sirup kemasan dus dalam botol plastik Samco Drill dan Samconal. PT Yarindo Farma Tama, obat yang ditarik ada enam jenis yaitu setrizin CHCL, dopepsa, fluorine DMP, sucralvate, tomacforte, dan yarizin. PT Universal Pharmaceutical Industries, 14 jenis obat sirup. Seperti Uni Baby Coke Sirup, Uni Drill, dan Uni OBH. Yang terbanyak obat ditarik diproduksi oleh PT Avifarma. Di antaranya Avif Marol dengan berbagai tipe, Ibuprofen, obat batuk hitam, OBH-Avi berbagai rasa, Paracetamol berbagai rasa, Zingoforte, dan masih beberapa jenis lainnya. Karena terbukti menggunakan senyawa etilen glikol dan diethilen glikol yang memenuhi persyaratan karena melebihi kandungan yang sudah ditentukan. Bahan kimia berbahaya tersebut yang menyebabkan ratusan anak dengan rentang usia satu hingga lima tahun menjadi yang terbanyak mengidap kasus gagal ginjal akut. Dan bagaimana penanganan kasus gagal ginjal akut yang kembali terjadi pada anak-anak ini, pemirsa? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami sore hari ini, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Muhammad Syaril. Pak Syaril, selamat. Sore, apa saja kalau dari evaluasi dan juga mungkin bagaimana Kementerian Kesehatan menanggapi terkait dengan kasus gagal ginjal akut yang saat ini ada? Apakah berbeda atau apa ada bedanya dengan kasus gagal ginjal akut yang sebelumnya terjadi? Terima kasih. Sebelumnya, kami ingin menyampaikan rasa bela sungkawa dan prihatin yang mendalam. dengan kegiatan yang baru-baru ini. Jadi, betul. Jadi, ada dua laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI. Ada dua kasus. Yang satu sudah konfirmasi ya. Konfirmasi itu artinya dari darah, urin, maupun sisa obat yang diminum, itu mengandung zat toksik ya, di etilin glikol. Dan, tapi kita prihatin karena pasien ini meninggal tanggal 1 Februari. Sedangkan pasien kedua ini masih dirawat di RSJM dan menunjukkan kondisi perbaikan dan masih dalam tahap investigasi lebih lanjut. Mudah-mudahan dalam waktu dekat 1-2 hari ini, itu akan ada kesimpulan yang dilakukan oleh tim investigasi. Dan intinya adalah, pasien gagal ginjal akut yang sekarang maupun yang lalu itu sama, yaitu gagal ginjal akut dikarenakan terjadinya keracuna atau intoksikasi obat. Ya, Pak Syahril, yang menjadi pertanyaan dan juga kekecewaan masyarakat adalah obat praksion yang diduga menjadi pemicu gagal ginjal akut pada anak ini sebelumnya masuk dalam daftar aman obat yang dirilis oleh BPOM. Namun ternyata menimbulkan kasus baru gagal ginjal akut. Apa penjelasan Kementerian Kesehatan, Pak Syahril? Ya, sebetulnya yang lebih pas memberikan penjelasan proporsionalnya adalah badan om. Berdasarkan hasil koordinasi begitu, Pak? Gagal ginjal klinis yang ada dan memberikan suatu investigasi atau penelidikan bahwa setiapnya gagal yang ada dengan apa yang dibinjam itu memang mengandung zat toksik tadi. Memang betul kalau kita melihat daftar 508 sirup yang dipublish aman oleh badan POM, yang satu ini memang ternyata masih mengandung. Dan tentu saja ini akan dilakukan investigasi lebih lanjut untuk bagaimana penanganan ke depan. Dan sementara sudah ditarik ya, Pak, peredarannya oleh BPOM? Jadi, KMK sudah melakukan tiga langkah antisipatif yang responsif. Yang pertama, membuat surat edaran kepada seluruh dinas kesehatan, kemudian kepada rupa sakit, fasilitas pengenang kesehatan, dan dokter termasuk apotik untuk menarik, kemudian untuk tidak menjual obat tersebut, dan tidak mendistribusikannya kemana-mana. Dan ini pun sudah dilakukan oleh badan POM dan parmasi. Kemudian kita melakukan investigasi, menyelidiki. Dan terakhir, tentu saja kita ingin mengingatkan kepada seluruh dokter, fasilitas pengenang kesehatan, untuk responsif apabila menemui kembali kasus-kasus yang serupa, yang diduga adalah gagal ginjal akut, khususnya karena intoksikasi obat. Pak Syaril, apakah ada komentar tersendiri gitu ketika KMK mungkin juga mengetahui ada gugatan terhadap tiga perusahaan begitu terkait dengan kasus gagal ginjal akut yang menelan korban banyak sekali sebelumnya, dan tentunya bagaimana KMK mencegah agar korban jiwa tidak lahir lebih banyak lagi seperti itu? Kami memberikan tanggapan, jadi untuk kasus hukum saya kira memang ini menjadi hak kita atau hak warga negara untuk melakukan ini. Tentu saja ini akan langsung dalam merana hukum, ya, proporsional. Dan ini sudah berlangsung, ya, berlanjut, dan tentu saja kita tidak akan mencampur ini. Nah, bagi kita saat ini adalah memberikan kewaspadaan kepada seluruh dokter, seluruh perawat, khusus pas, dan seterusnya, agar betul-betul apabila menemui kasus ini dapat melakukan tindakan yang lebih cepat. Jangan berlama-lama menangani pasien di tempat yang memang tidak punya fasilitas, ya, untuk penanganan rujukan ini. Dan terakhir juga kepada masyarakat tentu saja, ya, jadi untuk tetap lebih berhati-hati, memang saat ini apabila ada demam dan batu pilak untuk bisa menangani dengan cara kompres air hangat sebagaimana yang dilakukan atau dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia dan memberikan asupan cairan dan makanan yang cukup. Nah, kalau berlanjut, memang diharapkan segera untuk ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Baik, Pak Syahril, kemudian bagaimana dengan obat-obatan jenis sirop yang saat ini masih beredar di pasaran? Apakah masih aman untuk dikonsumsi? Apa instruksi khusus dari Kementerian Kesehatan? Ya, jadi yang memang ditarik dan tidak boleh beredar dan tidak boleh dipakai saat ini adalah fraksion, ya, satu obat itu untuk saat ini sampai nanti ada penjelasan lebih lanjut. Sedangkan yang lain, karena itu sudah melalui proses pemeriksaan, penelitian dari badan POM, maka tentu saja badan POM yang akan lebih pas untuk menyampaikan ini, kami dari Kementerian Kesehatan untuk memberikan ingatan atau memberikan kewaspadaan kepada masyarakat sekaligus kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Jangan sampai terjadi gejala-gejala atau kasus-kasus seperti ini lagi di manapun berada. Bukan hanya di Jakarta, tapi seluruh Indonesia, ya. Baik, Pak Syahril, lagi-lagi karena ini menyangkut kepada obat sirup pada anak yang lagi-lagi juga kita ketahui menjadi salah satu faktor penyebab utama terjadinya kasus gagal gejal akut pada anak begitu. Imbauan atau mungkin dari Kementerian Kesehatan sendiri, apakah ada alternatif obat khusus yang bisa dikonsumsi untuk anak-anak agar lagi-lagi orang tua tidak perlu khawatir atau takut begitu anak-anak ini bisa terpapar dari kasus gagal gejal akut? Ya, jadi IDAI sekali lagi, Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah memberikan suatu rekomendasi kepada seluruh masyarakat yang mempunyai anak yang sedang sakit, panas, demam gitu ya, untuk melakukan pengobatan sementara atau dengan cara-cara tradisional di rumah, yaitu dengan kompres, minum yang cukup, makan yang baik, gisinya sehingga terjadi suatu, apa namanya, reaksi tubuh untuk melawan penyakit itu. Dan yang kedua, apabila tidak ada perubahan atau bahkan terjadi peningkatan demam yang terus, maka segera saja, kan kita kan gampang nih ke rumah sakit, ke dokter, khusus mas ya, untuk dilakukan, untuk meminta pemeriksaan sekaligus pertolongan atau pengobatan lebih lanjut. Nah, tentu saja dokter akan mengajurkan obat-obat mana yang akan boleh dikonsumsi dan yang pas untuk anak-anak tersebut. Baik, terima kasih, Jubir Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Syahril atas waktunya bersama kami dalam INews sore hari. Sehat selalu, Bapak. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Ya, Pak Mirsa, bagaimana penanganan kasus gagal ginjal akut yang kembali terjadi? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami. Ada kuasa hukum korban gagal ginjal akut yang saat ini sedang menjalani persidangan gugatan kelas action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada Pak Tegar. Selamat sore, Pak Tegar. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Tegar, hari ini sidang kembali ditunda karena ada tergugat yang tidak hadir. Kemudian, bagaimana rencana sidang selanjutnya? Bagaimana jika seandainya tergugat ini kembali tidak menghadiri sidang? Baik, sebenarnya ini merupakan satu hal yang umrah dalam proses peradilan di mana setiap pihak itu kan diberikan kesempatan untuk hadir atau tidak hadir. Ada nanti satu kali panggilan, dua kali, dan panggilan ketiga. Kalau kemudian panggilan ketiga tidak juga hadir, maka sidang akan tetap berlanjut. Namun begini, yang kami sampaikan sejak sidang pertama sampai sekarang ini, sebenarnya masih sama, bahwa persoalan ini memang secara hukum acara, ketidakhadiran pihak itu diperbolehkan. Namun, kita kan bukan hanya bicara soal hukum acara semata, ini ada nyawa anak-anak bangsa yang melayang, ada kelalaian negara di situ, kok ya untuk hadir dan sekedar bersilaturahmi dan menunjukkan empati kepada orang-orang saja, Menteri Kesehatan enggan, Kepala Bepom juga enggan. Itu yang kemudian membuat kami ini kecewa. Kenapa kemudian tidak hadir saja dan berbicara langsung bertemu, mendengarkan suara-suara korban itu. Begitu, Bang. Baik, kalau mengingat bagaimana saat ini ada kembali muncul begitu Bang Tegar soal kasus gagal gejal akut pada anak yang disebabkan oleh obat sirup, mungkin ada tanggapan sendiri telah berdialog juga bersama dengan keluarga korban yang turut serta melayangkan gugatan kelas aksion ini? Nah, sebenarnya ketika mendengar berita ini, kami tidak terlalu terkejut. Tidak terkejutnya kenapa? Karena kita sudah memprediksi itu. Kalau kemudian sistem pengawasan obat masih seperti yang sebelum-sebelumnya, maka tentu akan ada kejadian serupa lagi. Yang membuat kami agak kaget adalah munculnya kasus baru itu dalam jangka waktu yang begitu cepat. Jadi kalau soal muncul atau tidaknya, ada kemungkinan muncul lagi kalau sistem pengawasan obat itu tidak dikoreksi. Ini yang kemudian menjadi kritik kita. Kenapa kemudian indikator EG dan DEG itu tidak ada standarnya dalam pengujian obat? Kenapa kemudian BPOM tidak menciptakan standar pengujian racun dalam obat? Padahal kalau kita berkaca, kalau kita lihat referensi dari tempat lain, Amerika punya. Kemudian Uni Eropa juga punya. Kemudian kalau kita bicara ke belakang lagi, kasus keracunan obat sirup yang mengandung EG dan DEG, ini bukan pertama kalinya di dunia. Sejak tahun 90-an itu sudah terjadi di Nigeria, terjadi di Haiti, terjadi di Bangladesh, terjadi di Hawaii, dan banyak negara yang lain. Kenapa kemudian ini tidak menjadi aware? Yang kami usahakan adalah BPOM tidak menciptakan standar. Nah, maka salah satu materi gugatan kita adalah itu. Kenapa BPOM tidak menciptakan standar itu? Menjamin bahwa obat yang beredar di masyarakat itu bisa kita konsumsi dengan aman. Kalau kejadiannya seperti ini, tentu saja kita akan bertanya, apakah dari sekian ratus, sekian banyak obat yang dinyatakan aman itu benar-benar aman? Sementara CPOB-nya, standarnya tidak dikoreksi, tidak ada dibuat yang baru. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mendapatkan laporan. Jadi kalau yang dirilis di media itu ada dua kasus ya. Ada yang satu meninggal, yang satu sedang menjalin perawatan, dan dua-duanya di Jakarta. Nah, justru kami, tim advokasi untuk kemanusiaan, mendapatkan laporan dari keluarga korban di tempat lain. Jadi ada kejadian serupa di Solo, di kampungnya Pak Jokowi. Nah, di tempatnya Pak Jokowi itu, di Solo itu, itu ada salah satu yang menghubungi kami. Dia mengkonsumsi obat yang sama, judulnya Praksion. Kemudian pada saat ini, per kemarin ya, per hari Senin kemarin, kabarnya sudah mulai mengalami gejala. Mulai sakit perut, yang kira-kira sama dengan pasien-pasien sebelumnya. Kalau kemudian seperti ini, kami kemudian punya kecurigaan. Jangan-jangan, jangan-jangan banyak juga kejadian di tempat lain yang tidak terpublikasi. Karena Praksion ini kan sudah di, kalau memang betul ya kan, kalau memang betul Praksion itu mengandung EG dan DIG, dan kemudian menyebabkan gagal ginjal akut pada anak, dan itu sudah terdistribusi merata ke seluruh Indonesia, jangan-jangan ada kasus lain. Apalagi kalau kita melihat tata cara, satu hal lagi, kalau kita melihat kemarin ya, kemarin ketika ada satu korban yang di DKI, yang kemudian menolak dirujuk, ya kan, ada informasi seperti itu. Jadi si korban ini menolak untuk dirujuk ke rumah sakit. Karena mungkin dia akan mengambil second opinion atau apa. Nah, tapi poinnya adalah, yang bisa kami simpulkan adalah, bahwa ternyata tidak ada protokol untuk ini. Jadi tidak seperti, kalau kita ambil contoh COVID-19 misalnya, ada protokolnya. Ketika ada gejala yang serupa, ada indikasi kemudian ada zat beracun yang masuk ke dalam tubuh si korban, si pasien, maka kemudian dilakukan, apa namanya, proses-proses yang cepat. Mau orang tuanya setuju, mau tidak setuju, tetap harus di, segera dirawat. Nah, kenapa kemudian tidak ada protokol? Karena sejak awal kejadian ini, yang merungkut ratusan nyawa anak-anak Indonesia tidak berdosa itu, tidak ditetapkan sebagai keadaan luar biasa. Itu juga menjadi salah satu tuntutan kita, dan jadi pertanyaan kita sampai hari ini. Butuh berapa ratus anak Indonesia lagi, untuk menjadi tumbal, mati, supaya pemerintah kita aware, dan menetapkan ini sebagai kejadian luar biasa. Pak Tegar, sebelum gugatan kelas action yang dilayangkan, apakah pernah ada suatu itikat baik, atau pertanggung jawaban dari pihak industri, farmasi, maupun pemerintah yang mendatangi langsung kepada keluarga korban? Kami mendampingi sekitar 25 korban yang memberikan kuasa, tapi yang ada dalam grup komunikasi kita itu sekitar 50-an keluarga. Dari semua keluarga korban yang kami dampingi itu, tidak ada satupun yang didatangi oleh kita itu. Jangankan industri farmasi. Menteri Kesehatan... Tidak ada permohonan maaf begitu juga, Pak? Permohonan maaf? Juga tidak ada permohonan maaf ya? Permohonan maaf pun tidak. Permohonan maaf yang begitu sederhana dilakukan, tidak dilakukan. Baik, Bang Tegar, saya harap proses hukum ini bisa berjalan lebih lancar, dan juga pertanggung jawaban yang memang seharusnya diterima oleh para korban ini bisa diterima dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bang Tegar atas waktunya bersama kami dalam menu sore.